Intro Teman-teman, sahabat-sahabat sekalian Saya tadi baru makan Barusan makan, eh Waktu sedang asyik makan ketemu Menamanya paku di makanan saya Inilah dia Alhamdulillah dengan segala kebiasaan Allah Allah menyelamakan aku Dari marah bahaya Inilah kawan-kawan hikmah dari kalau kita makan Berdoa Insya Allah selamat Dari sir-sir bacal Dari racun-racun Maupun dari Santet-santet Yang kita tidak ketahui Insya Allah, Allah memberikan Keselamatan untuk kita Terima kasih Semoga ini menjadi hikmah Untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kuperhatikan abang selalu Kalau emang selalu berjaduh Abang mau makan Engkat tangan dulu Kenapa begitu bang? Makanya juga yang tadi bekerja sambil berdoa Jadi sebelum kita makan Berdoa kita dulu Banyak isi juga yang kita hindari Segala macam hal yang gak nampak kita Makanya selalu kita memohon dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya bukan kita yang takut disantet Segala macam itu sih tidak Tapi kan lebih dulu kita kepada Allah Segala apapun Nah itu aja nih Suman Makanya operasinya kalau abang makan itu kan berbeda dengan yang lain Kalau yang lain kan bismillahirrahmanirrahim Makan Ini abang kita tengok agak panjang Doanya Sulu makan Kita baca aja doang makan Jadi insyaallah apapun Terhindari yang tak baik lah Apalagi yang menjurimi kita Insyaallah dijawabkan Allah semuanya Yang menjurimi kita Makanya tadi abang kan Suatu petunjuk itu Satu ujian juga kan Alhamdulillah Kalau tidak lupa dari kepada Allah Maka Allah Memperlihatkan seperti paku yang berkarat ini di dalam nasi ya Iya Tadi waktu makan siang Sedangkan saya makan Kok tiba-tiba normal itu namanya paku itu Ya itu tadi makanya Kalau sempat tadi Allah ini ridho-nya masuk Ya masuk Tapi Allah tak ridho Maka jadi wujud kan dia seperti paku benda Jadi Begitu dahsyat ya doa tadi sebelum makan ya Jadi kita tak boleh sembarangan Gak boleh lah Ya Alhamdulillah lah ini Allah Melindungi abang juga kan Jadi Alhamdulillah dengan Ada yang kejar ini Semakin kuat iman kepada Allah Semakin mantap keyakinan kepada Allah Agar segera memperbaiki iman Iya itu lah Yang diperkuat Jadi makanya kebanyakan juga orang-orang Sering kena racun Kena santai Karena itu karena lupa doa makan Lupa Lalahi Dulu nafsu gitu juga kan Iya 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 Jadi itu lupanya hikmahnya ya Ya iya Alhamdulillah Ini tadi masuk lah ini tadi Bukan sedap lah ini ya Ke dalam lambung gitu Seperti ya Memang waktu pertama makan nasi itu Waktu pihak-pihak itu gak terasa ada paku Waktu dipilih makan pertama pun gak ada Kacu-kacu gini gak ada Waktu di pertengahan Begitu dia Ya terkejut Bertimakasih lah kita pada Allah Karena langsung memberikan nyata Tunjuk Bagi yang orang yang beriman Masih nyata gak dibuat-buat ini Pakunya sudah berkarat pula Jadi kalau yang saat-saat itu pun Menggunakan paku yang berkarat ya Iya Yang berkarat Banyak seperti ini Makanya ya Alhamdulillah Ya berterima kasih kita kepada Allah SWT Diperiarkan Allah Ini bendanya Iya 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 Kalau ini tadi dia secara guib Tidak secara lahirnya Apakah masuk ke dalam Jadi ini pentingnya kita beriman pada Allah ya Jadi Allah langsung nyata Memberikan pertolongannya Ini tadi membungkus nasinya lah ya Ini tadi iyalah Ini tuh membungkus Karena tadi nasinya juga agak kotor Kita bawa lah juga untuk menghalasi ini Supaya jangan apalah Supaya jangan jorok lah gitu Padahal membungkusnya tadi udah jorok gitu Sampai kita bawa lapisnya Membuktikan bahwasannya Inilah buktinya Ada Apa nih benda Apa nih Pak Paku Paku ya Ini kalau masuk lapor gimana nih Luar biasa Tapi Allah tak ada hidup Tadi Allah tadi Di hujud ke Allah Ini bisa terlihat lah Seperti ini bendanya Ini Pak Jadi upahnya tim ispir medan ini Banyak juga ujian ya Bang ya Kalau kayak kita ini Mak kata kan udah gak heran lah ya Kayak gitu Ini kan permainan-permainan orang-orang yang Berilmu tinggi Orang-orang yang berilmu Iya orang-orang yang berilmu Kita gak berilmu Tapi insya Allah kita tanpa ada ilmu Tapi kuatlah iman kepada Allah SWT Itu aja Amin Ini kan bahwasannya nafsu-nafsu mereka tadi Berasa dia yang berilmu Tapi kalau saya pribadi ini bukan orang yang berilmu Ini orang yang bernafsu Naksunya itu akan membunuh dirinya sendiri Ini contoh ini Paku ada Tapi bahaya Jadi termasuk orang pengacur lah itu ya Main belakang deh Iya Main alpilo di belakang Di depan kami loh Insya Allah semua kena Allah Jadi kita mungkin kan Jadi Bang Kayak inilah kejadian tim ispir medan Banyak kali ujian dan cobaan yang dihadapi Kalau menangani orang-orang sakit Kadang-kadang orang sakit ini Tidak ngerti juga ya Kalau tim ispir medan itu Bekaitan resikonya Ini resiko kita Bahasanya kita yang menangani Menangani tentang Menang santai Segala macem lah Kayak manapun kita pasti diserang santai Karena kita sering juga Nyabut ada kawat Ada paku Ya ada Benda-benda yang lain Maka mereka itu ya Kurang senang juga sih Bang Jadi yang Yang mau ngirim tadi gak senang Karena di tangan tim istifa Mereng ya Naksunya terhalang Abang beberapa orang juga Yang cabut Dari Wadah-wadah Orang lah Tapi Yang mengirim Yang mengirim Sante ini gak terima sama kita Gak terima ya Makanya kadang-kadang Ya Mohon juga pengertian tadi Para yang Sahabat-sahabat yang ditangani Yang sakit Tolong mengertilah wawasanya Tim istifa Mereng itu Risikonya sangat tinggi Sangat berat Risikonya nyawa juga Sangat nyawa Jadi Tolong juga mengertilah Sama tim istifa Mereng Jangan sepilih Kirim doanya Kirim doanya Kirim doanya Dan mau juga doanya dari kalian Abang udah berapa banyak Kena kiriman-kiriman seperti ini Ya kalau pribadi saya ya dari mulai beberapa tahun yang sudah lewat Gak terhitung lah Bang Udah banyak kali ya Dari mulai wujud Benda-benda maupun secara mahluk-mahluk sampai lintah yang terakhir Bisa lintah dikirim ya Dimana sih ilmu-ilmu mereka itu Sampai lintah yang terakhir juga keluar Insya Allah semua kena Allah SWT beratus-ratus ekor lah Awak paling gelik itu Paling gelik yang wujudnya lintah atau ular itu paling gelik paling jijik awak Bisa Pegangnya kayak rambut aja namanya Ulat-ulat is Geli gitu Bang Iya Bukan takut dengan ilmunya Tapi saya gelik dengan barangnya Kalau pakai kawat gini Gak pala gelik Ya yang kawat-kawat listrik dikirim orang banyak tuh Pak ya saya tahu lebih banyak antar kini dari kawat-kawat listrik jadi tadi ya makanya ya itu tadi sahabat istifat medan resiko kami sangat berat jadi juga ya kalian juga tolong juga mengeri datang kami gitu baunya aja bau karat coba cip asli ya asli sumpah dunia Allah semua kena Allah bau karat bau karat sempat makan juga dia belum sempat belum sempat masih nampak aja gitu tapi Alhamdulillah memperlihatkan belum termasuk umur belum belum tapi nasi itu udah udah berapa suapan gitu namanya separuh Astagfirullahaladzim tapi itu ini belum nampak udah separuh baru nampak nah ini yang takut nyawa kan ini secara yang namanya ini kan yang secara wadahnya paku secara wujudnya paku awak takut tuh ada namanya racun goib bang iya 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 dia bisa datang penggorokan atau mulas di perut atau sakit kepala itu banyak efeknya memang secara-cara sankit lah ya tapi Alhamdulillah kan sebelum ini terjadi kan berdoa dulu karena itulah kalau kita lalai berdoa makan ya kadang-kadang berdoa makannya kan bismillahirrahmanirrahim kan bukan hanya cuma itu aja kita hanya membaca bismillahirrahmanirrahim itu kan berarti palit kita tidak panjang kita buat jangan lupa bismillahirrahmanirrahim Allahumma bari'lana firma rajaqtana wakilna a'zabannara amin nah itu dia bismillahirrahmanirrahim ini rasa yang nak ditengonokan itu ucap aja dalam hati kita terima kasih ya Allah itu kasih sayang itu jangan lupa Alhamdulillahirrahim iya sempat juga masuk sempat masuk rasanya rasanya mulas di perut gitu mulas di perut kita udah ada rasa kita makan di warung-warung namanya kita di jalanan ya tapi Alhamdulillah kita bisa kepada Allah muntah sendiri ya keluar sendiri berbuih tidak terima ya karena suci tadi dimasuki sama dengan nafsu-nafsu tadi perbuatan nafsu tadi ada juga silat kita juga 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 dimana-mana ya kan titiknya juga ini ada kosongnya kan gitu kosong itu bukan ilmu kita maksudnya kan dia tengok gitu selalu lupa kepada Allah sakit laparan sakit nafsunya tadi bahwasannya keinginan kita lupa juga kadang-kadang berada nafsu itu emosi emosi juga kecapean mobilnya emosinya tembak kiri tembak karat udah emosial makanya banyak-banyak istifat kuncinya banyak istifat lupa sholat sholat pokoknya perbaiki sifat ya gitu betul nah itulah dia uh lengket kali bau karatnya iya kayak dilendam sama air udah lama dipaku iya kayak paku terendam air bau karatnya lengket sekali iya harusnya kan kalau dari nasi kan ibaratnya bau rendang hehehe terendam dalam air sangat lama ini lah tadi nafsu-nafsu tadi ya tapi kita coba kodamnya tadi ya udah abang zikir kan juga tadi setelah ketahuan ya langsung dinetralkan kodamnya makanya agak agak lemah tinggal membekas cuma tadi waktu dibawa ke rumah nah ini orang rumah langsung nampak langsung terasa dia wah pinggir dia kodam dia ya udah ada rasa panas ada rasa panas rasa api ya wajah terima kasih kepada Allah semua nikmat-nikmat yang diberi oleh Allah jadi apabila terbuat baik aku mendapatkan yang baik-baik ya kita berbaik dapat kita baik jodohnya pun baik maka berjodoh baik nampak dia bang kalau sempat sarako sarakoip aduh tapi alhamdulillah pasti ada kontak ada rasa dikasih Allah rasa kok rasa langsung kok terlihat gitu iya ada rasa ada apa ini gitu diperlihatkan diperlihatkan oleh Allah s.w.t maka aku terima kasih Allah s.w.t terima kasih aman dengan segala kebesaran Allah jadi kita udah capek dan abang ya ibaratnya kita udah 2 tahun berteman bahwasannya yang kita bantu bukan kita gak ikhlas karena ikhlas kita maka kita aman iya 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 kalau tidak ikhlas jebol bukan beritu mahar-mahar enggak ada itu bukan mahar sekian sekian tidak tidak artinya kalau ada sahabat-sahabat yang memberikan sedekat kepada Timistifah Medan berikan yang terbaik ikhlas dan semampunya insyaallah Allah juga memberikan yang terbaik untuk kita semua amin maka kebaikan itu kan untuk diri kita sendiri iya iya bukan pada Timistifah Medan ingin bahar tidak tidak kalau kita mau uang banyak kita kerja kalau Timistifah Medan mau memahak itu gak kain misperbedan tidak mau seperti itu tidak berkah iya iya cari yang ridho Allah walaupun sedikit yang penting dia berkah berkah bau ini bang awal selalu kalau setiap barang-barang yang ada kiriman selalu cium ah biasanya senang gitu cium-cumnya ah gitu tapi umbusin kita untuk dia insyaallah semua kenal bang makanya pada saat pada saat ini muncul ada juga teman udah kamu digini saya bilang tidak saya makan dia saya berikan alfatya gitu tidak mau dibalas gitu saya bilang tidak saya bilang justru perbuatan buruk orang jahat orang jangan dibalas jahat buruk jangan dibalas jahat tapi maafkan dia dan fidyakan alpatia utuhnya insyaallah yang bisa membalikkan hati manusia itu lah kita jangan kita juga memakai sifat dia sifat setannya iya dia kan gini tadi dia kan ini kan orang yang berilmu iya aku coba dulu tim istifar medan gitu nah gitu yaudah besok pagi aku ditengoknya juga itu abang anak ini tuh tengok gak mutah patuh gitu itu aja insyaallah semua karena Allah bukan ada ilmu manusia manusianya punya nafsu punya keinginan itu aja ilmunya gak ada jadi manusia itu juga dibunuh oleh nafsu sendiri bunuhnya sendiri kalau dia tidak merubah nafsu yang baik kalau dia tidak cepat merubah sifatnya maka dia akan dibunuh oleh nafsu sendiri bunuh nafsu sendiri maka nafsu itu kan ada dua baik dan buruk kalau baik nafsunya berarti dia beriman kepada Allah s.w.t kalau nafsunya buruk akarnya buruk itu akan membunuh dirinya sendiri jadi karma itu berlaku ya kan wah iya udah jelas karma berlaku tapi ikhlaskan aja semua ini bahwasanya ini ujian kita juga pak ini ujian kita juga iya kita ada lalayan juga semakin adanya ini tadi di dalam makanan kita kenapa itu bisa terlihat berarti Allah itu kan sayang buat kita tidak ridho Allah perbuatan orang yang jolim tapi jangan dibalas jolim jolim itu dibalas kebaikan ya Allah yang roh sadarkan lainnya ampuni kami ya Allah cukup itu dibalas dengan kebaikan walaupun dia dibuatnya buruk jadi yang gak sukakan saya ini dia main api di belakang istighfar beda istighfar beda itu bukan menantang tapi membuktikan ilmunya manusia itu mana saya mau nengok karena ada pantunnya pak iya apa itu pantunnya pak pantun apa itu pak yang menantang-nantangnya itu oh itu merasa kampung kuitan dan kulisnya melintang pilih semua orang walaupun pakai sorban siapa yang nantang insyaallah aku datang karena ilah hitam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh amin selamat menikmati terima kasih selamat menikmati